Kalau tiga perkara, kalau kita mati tiga perkara yang ikut Duanya pulang, satunya tinggal Pertama, kalau kamu mati kata Nabi Pertama yang akan ikut adalah hartamu Kita mati diangkut ke kuburan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Seluruh tetangga, sana, kerabat, handai taulan Berdatangan mengantarkan kita ke pemakaman Semuanya bersedih karena kita meninggalkan alam semesta Kita meninggalkan dunia Pada saat itu, mungkin dia punya mobil Mobilnya mengantarkan jenazahnya Hartanya Yang kedua, isteri dan anaknya Bila masa kita mati Anak bini kita mesti ikut ke kuburan Tangis dia, bertangis di atas kuburan Abang, kenapa pula kau mati duluan bang? Bukan saya, hmmm, kata kau Dah lah mati, yes, kenapa tak mati dah kemarin Ya Allah bang, setiap aku tengok abang Aku tak bisa-bisa dari abang Itu satu hari Coba lah Bapak Pak, Bapak Milih mana, istri mati duluan atau Bapak? Serius Pak, ini mumpung ada ibu-ibu, Bu Masih ada berapa yang belum pulang ini Pak, kalau boleh milih Boleh milih Ya, mending Bapak meninggal duluan atau istri Istri Nomor tiga, kata Nabi Kalau kau mati anak Adam Hal yang ketiga yang mengikuti adalah amalmu Istrimu, hartamu, anakmu pulang Yang kekal bersamamu, amalmu Yang menemanimu di alam kuburmu, sholatmu Yang menemanimu di alam kuburmu, sadaqahmu Zakatmu, puasamu, hajimu, infakmu, zikirmu, umrahmu, sholat malammu, bacaan Quranmu, itulah yang bersamamu Istrimu pulang Hartamu pulang Tidak mungkin menunggumu di kuburan Maka karena amalmu Yang tetap kekal bersama dirimu Di alam kubur Perbanyaklah amalmu Perbaikilah amal salihmu Terima kasih